Awal awal aku dapet masuk kesini, masuk ke takdir cinta ini kan aku juga lagi Dari semua peran yang aku mainkan, Jeffrey ini cukup sulit Enggak mudah untuk aku mainkan sebenernya Kalo pernah ngerasin titik terendah gak dalam hidup? Aku gak akan pernah mau pake tangan aku untuk istri dan anak aku Aku berlatih keras untuk melindungi mereka bukan untuk nyagetin mereka Matanya keren banget gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nicip-icip dina ke Windy Aku lagi di lokasi takdir cinta seperti yang kalian banyak request Tolong dong TNA sama Jeffrey, Uncle Jeff Nah sekarang nih ada di sebelah Mama Astrid Siap, siap Mam, tapi aku lagi bajunya lagi berantakan Gak apa, ini sekarang ini Randy, bukan Jeffrey Betul, lagi Randy Pak Kalil ya, bukan Jeffrey Wardana Bukan Ren, cerita doang sedikit gimana kamu kesulitan memainkan peran Jeffrey Terus dia gitu, yang kamu suka apa, tantangannya apa gitu loh Aku sih ini Mam, waktu aku juga sempet bilang sama Pak Haji Pak Micep ya Awal-awal aku dapet masuk kesini, masuk ke takdir cinta ini kan aku juga lagi Suara ening dikit suara Maaf ada gangguan sedikit, suaranya kecilin dikit Nah oke lanjut Jadi awal-awal aku tuh masuk ke takdir cinta ini kan sebenernya aku juga lagi ada judul lain Iya, di Cinta Dua Pilihan Iya, dan judul itu tuh aku 180 derajat Itu antagonis Karakternya beda banget, dan disana tuh extrovert banget, disini introvert banget gitu Aku tuh sempet awal-awal itu waktu syuting itu pindah-pindah Di CDP, di Cinta Dua Pilihan Gila loh 19 sim, disini masih adegan-adegan yang berat-berat juga gitu Jadi kayak sempet kepikiran, awal-awal itu sempet sampai asal mamung mau naik tuh Karena kita lagi adegan yang lift, adegan lift yang ngeliat Dinda sama Hakim di lift pertama kali itu Aku tuh sebenernya pikirannya lagi ga disitu Karena dia udah ditungguin Karena udah ditungguin sama Cinta Dua Pilihan lagi live Harus tayang nih jam 5, jadi kayak wah itu lagi banyak pikiran udah gitu adegannya fighting Mama Aksa lah apalah Wah jadi banyak pikiran itu kan Itu sebenernya challenge-nya waktu awal-awal sih disitu Terus pas sampai sana pun harus perubahan karakternya langsung drastis kan Disini aku yang harus yang kalem, yang introvert, anak baik-baik Disana tiba-tiba yang kerusak rumah tangga orang Beda banget ya? Beda banget gitu Kesulitannya mungkin disitu Satu Terus Tapi pada saat aku menjalani sebenernya kalo dibilang kesulitannya dari Jeffrey itu Dari semua peran yang aku mainkan Jeffrey ini cukup-cukup sulit loh Enggak mudah untuk aku mainkan sebenernya Tapi kamu berhasil loh bikin sosok idola baru buat fans Thank you thank you Maksudnya di sejarah ini Yang tiba-tiba wah pokoknya ter-Jeffrey-Jeffrey Hahaha Amin amin Bisa bikin maksudnya wah kamu diem pun orangnya juga Aaaaaaah Wuuuuh Hahaha Udah seperti itu, itu sekarang gimana? Apalagi tau gak si Randy tuh sekarang kan maksudnya kemarin-kemarin waktu sebelumnya tuh Dia gak pernah stripping loh Maksudnya jarang banget new stripping Iya Dan sekarang rasanya gimana tiba-tiba Alhamdulillah kamu stripping Terus tiba-tiba juga bisa yang diterima banget ya ceritanya Amin 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 Terus orang banyak suka Itu gimana tuh? Hahaha Yang pasti sih aku Ehm Memang terakhir tuh 2016-2017 sebenernya Aku udah gak ngambil stripping lagi Karena memang waktu itu aku lagi kepengen untuk Ya explore karakter lah Jadi aku lebih ke webseries, film gitu-gitu Sampai pada akhirnya Ya sekarang aku udah punya keluarga Udah punya anak, udah punya istri Harus melupakan yang namanya ego Terus harus mulai kayak Idealisnya Idealisnya harus agak dikurangin Harus kayak Ya Emang stripping yang paling kegede Jadi waktu itu tuh Akhirnya ditawarin sama pak David Rendy udah gak tertarik stripping lagi Terus aku mikir kayak Hmm Boleh sih pak tergantung ceritanya bagus apa enggak Terus ditawarin langsung banyak tuh Langsung promo banyak banget judul Langsung promo banyak banget Waktu itu tiga judul langsung masuk Untung satu kalau misalnya jalan gimana tuh Iya Yang sama Nikita Nah itu kan Sang Diva ya kan Nah jadi Waktu itu tuh Aku tuh juga gak nyangka kalau Semuanya bakalan tayang gitu Karena kan aku kan baru di Cinemark Aku pikir yang namanya promo itu belum tentu tayang juga Jadi aku kerjain aja Ditawarin judul berikutnya Jalanin Ternyata Cinta 2 pilihan tayang Takdir Cinta juga tayang Atuh Terus judul itu karakternya beda banget gitu kan Itu sulit banget sih Tapi dia termasuk aku nih Aku menilai Randy itu termasuk artis yang punya tanggung jawab besar Waduh thank you mam Dan gak terlalu neko-neko Gak terlalu merasa star banget Aduh jangan Jangan sampe Ya jadi kadang-kadang respect kita Gitu loh Sebagai Walaupun kita harus nunggu Kan aku pernah ngerasain syuting nunggu dia loh Terus tiba-tiba Udah mau jalan gak jadi Karena dia masih di judul sebelah Pake patwa Pake patwa Tapi karena aku ngeliat dia Anaknya baik Jadi aku respect Dan kita tetap nunggu Dengan yang gak pernah Kan aku protes Gak pernah Gak pernah Aku support Itulah makanya kadang-kadang Kita tuh butuh orang memang Yang memang Itunya hatinya baik Ini dia baik loh Dia sebenernya Jeffrey itu Itu rendi loh Aduh amin Tapi jangan buci ne Jangan buci Baiknya boleh Sama jangan yang Nyalakain orang Jangan Kau pernah ngerasain titik terendah gak Dalam hidup Pastilah Apa tuh Pasti Aku pernah pada saat Di tahun-tahun 2016-2017 lah Itu aku ada di titik terendah Dimana Aku tuh ngerasa Kayak Dari yang aku dulu ya stripping banget Zaman dulu ya Zaman dulu tuh kan aku stripping banget Mulai dari cinta fitri Abis itu kan manusia harimau Ini, ini, itu Aku tuh udah Wah Di atas banget Pada saat itu Cuman pada saat itu Memang aku menyadari Kesalahannya adalah Aku terlalu muda untuk Sukses terlalu dini Pada saat aku sukses terlalu dini Aku tidak tahu bagaimana Cara mengelola Finansial yang baik Jadi pada saat aku Mendapatkan rejeki yang banyak Bukannya aku kelola dengan baik Tetapi Apa Oke Bukannya aku Bukannya aku kelola dengan baik Tetapi justru malah Aku pakai yang Yang Ya buat seneng-seneng lah Gitu Nanti kita lanjut Nanti kita lanjut Randy tungguin Jangan kemana-mana Selesaikan icip-icip Tindak ke Wendy Kemarin kan Waktu pas ngecek di Youtube Sebelumnya kan Kamar ini belum ada Foto-foto Nah ini coba deh Ada foto bersama Chelsea prank Nah ini Kenapa Tiba-tiba Udah ada Udah ada Ini nih Udah ada Apa namanya Udah ada Love notes Iya Love notes Jadi Ini yang Taruh Chelsea Karena Chelsea Lagi berangkat Wah Berarti dia sendiri Loh Lihat deh Biar gak Biar gak Kangen Iya Pasti kangen Ini Tuh Cuk banget Sini Lihat deh Ini ya Lihat tuh Anaknya ini Tuh Tuh Ada lagi nih Wah ampun Suruh amat Lihat tuh Pesen-pesennya Tuh Sini Yang Ambil yang Tuh Wah Ini gimana nih Tiap pagi Baca ini Gimana Kalau dibawah tidur Rasanya Seperti apa Ini sebenarnya Istri aku tuh Nulis Mengingatkan Aku aja sih Aku ini Kadang-kadang Kita kalau misalnya Terlalu sibuk Kita syuting terus Kadang-kadang Kita lupa Alasan utama Kita ngambil pekerjaan Ini apa Gitu Iya kan Jadi kadang-kadang Orang tuh kan Kalau terlalu sibuk Sampai lupa Sebenarnya Kita pada awalnya Kita bekerja Untuk keluarga Jadi pada saat Terlalu sibuk Motivasinya ada Terbuai sama Yang namanya Kesuksesan Kita lupa Bahwa Tujuan utama Kita bekerja Untuk keluarga Jadi disini Sebenarnya Vibe-nya Biar mengingatkan Disini ada tulisannya Tuh Don't forget Why you're here Tapi semenjak Kamu married Ini udah pernah Jauh belum sih Maksudnya Ini kan pergi jauh Lama gitu Maksudnya selama Married Udah pernah Selama married Waktu aku sama Istri aku Thank you Selama married Waktu aku Nikah Pernah Jauh-jauh Pernah Jadi waktu itu Aku habis nikah Disini Dia harus ngurus Pernikahan kita Yang Di Canada Jadi dia udah pulang Duluan 3 bulan Dan itu Itu buat aku Pada saat itu Biasa aja Karena Belum ada Belum ada baby Begitu ada Anak sih agak Sedih sih Agak-agak berat sih Soalnya Anak tuh kayak Lagi lucu-lucunya Terus jadi kayak Apa ya Kan Mami tau lah Kan sering nginep disini Pagi-pagi Gimana Aku baca skenario Terus Sama dia Di skenario aku Dicoret-coret Sama dia Kayak What are you drawing? Gitu-gitunya Yang bakalan Bakalan kangen Jadi Disini makanya Istri aku kasih Pengingat-pengingat aja Don't forget Jangan lupa Tujuan aku Ngambil stripping Itu kan Sebenernya keluarga Untuk Blair Untuk anak aku Untuk masa depannya dia Untuk sekolahnya dia Nanti Jadi Itu Best banget deh Bapa yang baik Suami yang baik Buat misteri Iya kita lanjut Ngomong-ngomong ya Guys Selanjut lagi Pindah tempat Karena disana Terlalu kredit Kan kita lagi syukuran juga 50 episode Makasih Terus Nonton terus Terus Apa sih Keinginan dan harapan Kamu yang belum tercapai Keinginan dan harapan Aku yang belum tercapai Sebenernya Kalau aku tuh Aku tuh Kalau masalah Masalah Materi Aku Aku orangnya selalu Penuh rasa syukuran Karena menurut aku Kalau kita selalu punya Keinginan Kita tuh manusia Gak akan pernah cukup Betul Kita punya Kita kepengen mobil Setelah itu pasti kita akan Kepengen punya rumah Setelah itu kita akan Kepengen punya investasi Kemana kita Menurut aku Kalau cuman sekedar materi Aku udah lebih dari cukup Aku bersyukur Bersyukur Gitu Tapi karena aku Sudah diberikan sama Tuhan Keluarga yang Yang sangat-sangat Aku impikan Anak yang sehat dan Lucu Istri yang baik banget Pekerjaan yang luar biasa Harus aku syukuri Ketemu dengan keluarga-keluarga baru Yang baik-baik Menurut aku tuh udah luar biasa sekali Dan Kalau pencapaian yang belum Dan ingin aku Capai itu bukan materi Tapi lebih ke arah Aku pengen jadi Bapak yang baik Bapak yang baik itu bukan Cuma sekedar Providing materi Tapi juga Mental, moral Ini kan juga sekarang Kan lagi banyak tuh Masalah Soal KDRT Kamu gimana tuh Mendapat kamu Aku gak mau ikut campur Sih sama urusan mereka Bukan, kita gak ngomongin seseorang Tapi maksudnya Menyeluruh Pandangan kamu terhadap Misal rumah tangga Yang memang punya Ya kan kita gak bisa bilang Suami yang selalu KDRT Bisa juga kan perempuan juga KDRT terhadap suami Itu gimana tuh Aku yang pasti Aku sangat tidak setuju Dengan yang namanya KDRT Dalam rumah tangga Aku sangat tidak setuju Karena Apapun itu Menurut aku pribadi Semuanya harus bisa diselesaikan Dengan komunikasi Komunikasi yang baik itu Adalah Akar dari Ya hubungan Rumah tangga Dan KDRT itu Bukan cuma laki-laki Yang kasar sama perempuan KDRT itu Kekerasan di dalam rumah tangga Kalau misalnya perempuan Yang melakukan itu Itu juga bisa KDRT Jadi both way Dua sisi Perempuan kasar sama suaminya Itu juga bisa jadi KDRT Menurut aku Perlu ada di dasari Rasa respek Satu sama lain Ya kan Saling menghargai Dan komunikasi Komunikasi itu penting Sangat Sangat penting Padahal dia MWE Apa Kamu kan ini MME MWE Tapi gila ya Tetap bisa Maksudnya gini Ya kalau di Apa namanya Kalau tanding ya Tanding Tanding Bukan berarti Ya kalau dalam kehidupan Sehari-hari Harus dicontohin seperti itu Itu enggak Karena itu dia Aku gak akan pernah Mau pakai tangan aku Untuk istri dan anak aku Aku berlatih keras Untuk melindungi mereka Bukan untuk nyagetin mereka Wow Motonya keren banget Terus Sekarang gimana Cara kamu menghadapi Haters Ya kan kamu kalau Kita tuh kan suka ada ya Maksudnya haters macem-macem Momen segala macem Padahal gak tahu kamu Cuman pedes Banyak tuh kayak gitu Banyak mam Kalau itu dari zaman kita dulu Tapi sekarang ada medsos Lebih pedes lagi Kalau dulu kita gak tahu Kalau kita gak beli majalahnya Atau gak beli korangnya Tapi kalau sekarang tuh Medsos itu di-pack Benar Benar Menurut aku Apapun yang kita lakukan Pasti akan ada aja mam Iya Mau kita sebaik apapun Orangnya Mau kita Sesukses apapun Pasti akan ada Orang-orang yang menjadi haters kita Jadi buat apa kita capek-capek Ngurusin mereka Oke Ya kan Justru Haters itu adalah fans kita yang paling dalam Tuh Ayo haters Nanti kita potong rambut Fans kita belum sadar Dia udah komen duluan Wih jelek banget Dia yang nonton Dia duluan yang komen Iya Jadi Buat aku Selagi kita memang Apa yang kita lakukan itu positif Gak usah peduli Mereka ngomong apa Dan Buat aku Aku memang pada saat Bekerja Aku akan di media sosial Mau itu dari endorse Mau itu aku brand ambassador Apa segala macem Tapi pada saat aku sama keluarga Aku gak akan pegang HP Karena buat aku Aku mau Iya komunikatif Ini aku nih Aku untuk Anak aku Untuk istri aku Jadi Memang kadang-kadang kan Ada orang yang udah Handphone Terus ya kan Itu bikin betek Itu yang aku gak mau Aku berusaha Kamu emang bisa ngebagi Semuanya itu Benar Terus kamu ada saran Bukan saran Maksudnya gini Buat Ya buat Netizen Buat fans kamu Segala macem Apa sih Yang ingin kamu sampaikan Gitu Karena Sekarang ini Ibaratnya Banyak banget Yang suka banget Sama karakter Aduh Thank you Kamu ingin sampaikan Apa Dan Bener-bener orang tuh Pada suka banget Aduh Thank you Ini banyak requestnya juga Ngobrol-ngobrol Sama Jeffrey Apa gitu Terus yang Kira-kira kamu Mau nyampein apa Yang mau disampaikan Apa sih Aku mau menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Untuk semua Pecinta takdir Cinta yang kupilih Thank you buat tim Genov Tim Genov thank you banget Sebenernya Apa ya Aku cuma mau bilang makasih aja sih Karena udah Membuat Sinetron kita Semakin lama Semakin Meningkat ya Makin lama Makin pelan-pelan Kita makin membaik Dan Dan kita akan terus-terusan Berjuang untuk menjadi Lebih baik lagi Dari sisi cerita Dari segi mainnya Ya doakan kita Semoga bisa terus menghibur Pencinta takdir cinta Dan supaya Genov nih Bisa cepet berlayar Ya Ayo Siapa mana tim Genov Mama Mama yang ngelarang Gimana Aku lagi tunggu jandanya Ya pokoknya kalian harus nonton terus Takdir cinta Ya kan Terus udah gitu Kita juga pasti akan terus bikin konten Ya kan Pokoknya supaya Dan mudah-mudahan juga Ya Uncle Jeff kepilih ya Jadi SCTV Wood Aduh amin Amin Ayo ayo support semuanya ya Harus loh Amin Mam Thank you Thank you Randy thank you banget Thank you Aku berdoa berharap Kamu selalu bahagia Amin Pokoknya aku ngeliat Emang kamu tuh Apa ya Keluarga kecil yang bahagia banget Amin Mudah-mudahan cepet dapet Ini ya Claire dapet adik lagi Ya Pasti mau cowok dong Aku pengen cowok Pengen cowok Pasti Ya mudah-mudahan amin ya Kita doakan yang terbaik semuanya Thank you Thank you Mam Makasih Makasih semuanya Jangan lupa kalian Share Like Comment Icip-icip Di Nasi Kewindi Dan di subscribe Bye Assalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax